Sebelum membuka Liga Aska PSSI Kabupaten Sarolagun tahun 2022, Penjabat Bupati Sarolagun Henry Zal didampingi Ketua Asparof Jambi Muhammad Fadil Arif meresmikan kantor Aska PSSI Kabupaten Sarolagun ditandai dengan pemotongan pita. Kantor Aska PSSI ini berada di gedung Sports Center Kodi Sarolagun. Sebelum pembukaan Liga Askap, puluhan pemain serta manajer klub sepak bola melakukan parade atau defile di lapangan sepak bola. Ketua Aska PSSI Kabupaten Sarolagun Hurmin dalam sambutannya mengatakan bergulirnya Liga Askap tahun 2022 ini merupakan bentuk komitmennya dalam upaya menjaring dan mencari bakat potensial untuk kemajuan sepak bola di Kabupaten Sarolagun. Liga Askap tahun 2022 ini juga merupakan Liga Perdana usai wabah pandemi COVID-19 Melanda. Sebagai bentuk dukungan penuh terhadap bahaya dan dampak COVID-19, semua pemain dan pelatih diwajibkan sudah memiliki sertifikat vaksin boster. Sementara itu, penjabat Bupati Sarolagun Henry Zal menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pengurus Askap dan pihak kepolisian yang berkomitmen melakukan Liga Askap secara baik. Ini merupakan momentum guna meningkatkan kemampuan atlet sepak bola dan kampanye untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas. Pihaknya berharap agar kegiatan ini dapat terus dilaksanakan. Askap ini yang pada hari ini dimulai, kita berharap nantinya muncul bibit-bibit para pemain asal Kabupaten Sarolagun yang punya prestasi, baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat nasional. Melalui Liga-Liga seperti ini saya yakin dan percaya bahwa di sini terseleksi siapa yang benar-benar punya prestasi dan siapa yang mau tidak punya prestasi akan terimu sendiri. Kita membangun sepak bola di Kabupaten yang kita cinta ini. Seterusnya, saya sampaikan juga Liga Askap ini diikuti oleh 24 tim yang terdaftar di Askap PSSI. Semuanya mewakili dari 11 kecematan di Kabupaten Sarolagun. Pembukaan Liga Askap ditandai dengan penendakan bola pertama dari penjabat Bupaten Sarolagun dilanjutkan dengan pertandingan eksibisi antara tim All Star Batanghari dan tim Askap PSSI Sarolagun. Edi Gusnadi, TVRI Jambi, melaporkan.